Satu hal yang paling sering dan yang paling wajib orang marketing tau itu kan positioning. Dan banyak banget orang marketing kalau ditanya, tau positioning nggak? Tau gitu ya. Tapi jujur deh, berapa banyak yang beneran bisa bikin positioning yang bener-bener bagus. Halo, saya Ignasyus Untum. Selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita berbicara soal positioning, sebenarnya kalau secara definisi udah tau lah gitu kan. Tapi balik lagi, bahkan ketika kita tau definisi positioning dan apa itu positioning, apa terus abis itu menjamin kita bisa ngelakuinnya, bisa bikinnya. Belum tentu, saya kasih contoh ya. Kalau misalnya gini, siapapun disini yang punya mobil, apalagi mobilnya mobil mewah ya, mobil semahal-mahalnya gitu ya, pinjemin ke saya gitu ya, nanti kita cari orang di pinggir jalan yang belum pernah bisa nyetir, terus abis itu kita ajarin, eh nih, saya kasih tau caranya nyetir mobil ini. Mobil manual ya, caranya adalah nanti masuk injek kopling, masukin personneling gitu ya, terus abis itu tekan gas barengan sama ngelepas kopling pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau mau pindah gigi, sama juga, tinggal injek kopling, terus abis itu pindahin personneling, terus abis itu lepas kopling sambil gas barengan pelan-pelan gitu kan. Nah, berani nggak abis itu suruh dia? Kan dia udah tau caranya gitu kan, nggak juga gitu. Jadi, tau itu tidak sama dengan ngelakuin. Kita tau, tapi belum tentu kita bisa ngelakuin. Positioning pun juga sama gitu ya, udah umum semua orang marketing tau apa itu positioning gitu ya. Sayangnya nggak banyak yang bener-bener bisa ngelakuin dengan baik. Yang bisa bikin banyak, tapi apakah positioningnya tajam, apakah positioningnya menarik? Nah, itu dia yang sulit gitu kan. Jadi memang bener-bener pengetahuan itu sama sekali tidak menjamin bahwa kita bisa ngelakuinnya. Nah, hari ini saya mau bahas nih, gitu kan, kemampuan yang paling penting untuk kita bisa, apa ya, bikin positioning dengan lebih baik. Walaupun saya juga nggak jamin, abis tau ini terus abis itu bisa ngelakuin ya. Tapi setidaknya lebih dekat lagi membawa diri kita ke bisa ngelakuinnya. Nah, saya start dari satu contoh positioning yang saya pernah temuin dan saya lupa brandnya sejujurnya. Waktu itu ngeliat iklan-iklan luar negeri ya, ada satu tas, saya lupa brandnya bener-bener gitu ya. Kita sebut aja brandnya basic gitu ya. Ingat banget saya dengan iklannya, fiturnya tuh nggak ada yang unik. Desainnya begitu-gitu aja, bahannya ya standar, nggak ada lebihnya lah. Nggak lebih tahan lama, nggak lebih keren, nggak lebih murah jauh-jauh banget gitu ya. Harga lumayan terjangkau, tapi nggak bisa dibandingin karena pesaingnya itu fiturnya lebih. Desainnya lebih keren dan lain sebagainya. Seolah-olah kan nggak ada yang bisa dijual. Nah, terus positioning yang dia ambil adalah, yang dia komunikasikan adalah bayar cuma yang ada perlu. Nggak perlu bayar lebih untuk sesuatu yang nggak ada fungsinya. Artinya, karena nggak ada lebihnya, yaudah. Ini tas yang memang secara pricing ditujukan buat orang-orang yang memang cuma cari fungsi. Fungsinya ya fungsi basic aja gitu kan. Nah, dari satu sisi itu tadi orang akan bilang, aduh ini susah banget nih jualnya gitu ya. Tapi dari sisi lain, ini logis banget kalau diambil positioning seperti itu gitu. Jadi pelajaran pertama sebenarnya yang kita ambil dari sini adalah positioning itu sebenarnya tentang framing. Ibarat lihat sesuatu, itu banyak angle. Kalau kita mengandaikan gajah yang sering dipakai, orang kan gajah. Terus ada orang yang, apa ya, anggap aja matanya itu nggak wide gini pandangannya. Jadi pokoknya cuma bisa ngelihat yang di depan begini doang, kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Satu orang bilang, oh gajah itu adalah kayak batang pohon tinggi. Nah, itu orang yang lihat kakinya. Terus ada yang bilang, oh gajah itu kayak selang. Itu yang melihat belah lainnya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi positioning itu adalah kemampuan untuk mencari angle-nya. Angle-nya itu dari mana sih? Jadi ini bukan masalah bagus atau jelek. Tapi maksudnya bukan, oh produknya jelek, nggak punya feature. Iya, kalau dilihat dari sana. Tapi ketika kita geser angle-nya, kita geser framing-nya, jangan-jangan kita bisa nemuin sesuatu yang menarik dan relevan dengan konsumen. Jadi framing itu sebenarnya adalah tentang lihat dari sisi, apa namanya, sisi di mana brand kita menemukan relevansinya. Relevan untuk konsumen, kayak yang tas tadi ya, bahwa tas ini nggak punya kelebihan itu kan fakta gitu. Tapi bahwa tas ini juga nawarin, apa namanya, bahwa banyak tas nawarin yang lebih banyak dari yang orang butuhin. Orang sebenarnya bayar untuk sesuatu yang nggak dibutuhin. Dan kebetulan ada market yang udah, gue cari tas yang memang udah fungsinya buat bawa. Jadi positioning-nya bisa masuk dengan relevan antara apa yang dipunya produk dengan apa yang dibutuhin konsumen. Nah, contoh kedua. Nah, ini lebih menarik lagi. Framing-nya lebih mantep lagi. Walaupun ini bukan tentang positioning ya. Tapi framing-nya bagus. Kalau teman-teman pernah beli kopi atau beli boba, minuman boba ya, itu kan suka dikasih kartu loyalty ya. Kartunya kotak begini, terus habis itu apa namanya, yaudah konsepnya kita beli sekali di stempel. Ntar beli yang kedua di stempel kedua, ketiga, dan sebagainya. Tujuannya adalah nih, kumpulin stempelnya sampai 8-10 kali. Nanti kalau udah penuh, 8-10 itu, terus habis itu ada yang 8 dan yang 10 maksudnya. Kalau udah penuh, terus habis itu nanti bisa dapat minuman gratis satu. Permasalahannya adalah banyak yang rontok bahkan sebelum sampai 3. Ada yang kartunya hilang lah, ada yang nggak pernah beli lagi, dan sebagainya. Terus habis itu ada eksperimen, ada tim behavioral science yang melakukan eksperimen. Eksperimennya dia bagi 2 grup. Grup pertama, dia bikin jumlah stempel yang harus didapatkan 8. Jadi sekali beli, dapat 1 stempel. Jadi pertama kali beli, dikasih stempel 1, nih ya, eh kumpulin nih sampai 8, nanti kalau udah 8, kamu dapat 1 gelas lagi gratis. Itu grup pertama. Grup kedua adalah, ngejarnya 10 stempel, bukan 8 stempel. Sama juga, pertama beli, sekali beli, dikasih 1 stempel. Bedanya adalah, yang 10 ini kan lebih banyak dong, dibanding yang 8. Nah, yang 10 ini, supaya apple to apple, biar sama-sama 8, pertama kali beli, langsung di stempel 3. Jadi, sama-sama yang masih dikejar, setelah pembelian pertama itu 7. Nah, dengan merubah itu aja, kan totalnya sama ya, 7 lawan 7 gitu ya. dengan merubah itu aja, ketika titik awalnya berbeda, gitu ya, yang 1 baru punya 1, yang 1 udah punya 3, tapi sebenernya yang harus dijalanin, yang harus dikumpulin, masih 7 lagi. Hasilnya itu berbeda jauh, gitu ya. Yang lebih banyak, bisa ngumpulin 7 stempel tambahan, itu adalah kelompok yang 10. Kenapa begitu? Karena, orang yang baru dapet 1 stempel, dia melihat, saya punya 1. Tidak ada, exit barriernya gak terlalu gede, buat dia kalau saya stop di sekarang aja, yaudah, 1 ini yaudahlah, gak apa-apa gitu ya. Jadi, orang gak terlalu ngejar gitu. Atau bahkan, setelah nanti pembelian kedua, stop yaudah. Tapi, kalau yang beli 3, dia merasa, gue udah punya 3, masa gue stop di sini sih? Lanjutin lah, dikit lagi nih, dikit lagi. Jadi, berbeda sekali bahkan dengan framing begitu. Nah, balik lagi, ini framing, tapi ini bukan positioning. Tapi, intinya adalah, kita bisa ngerubah konteks, kita bisa ngerubah daya tarik orang, bahkan hanya dengan ngerubah framingnya aja. Ketika framingnya benar, orang jadi, jadi apa ya, jadi lebih punya dorongan gitu. Ini membuktikan bahwa framing itu matters gitu ya. Dan banyak hal dalam kehidupan kita, itu keputusan juga dipengaruhi sama framing gitu kan. Karena framing itu menciptakan konteks, dan konteks itu yang menentukan keputusan. Keputusan kita gitu ya. Jual minuman, beda timing itu beda hasil. Lagi puasa, itu akan berbeda sama setelah puasa. Kalau lagi puasa, orang lagi pengen-pengen ya, aduh lagi aus, aduh terus abis itu create desire. Nanti pas buka, gue mau beli itu, ah langsung beli itu kan. Tapi kalau jualannya, jam berapa? Jam 7 malam, orang abis buka puasa, ditunjukin juga kita gak ngiler lagi gitu ya. Sama, ke restoran pas lagi lapar-laparnya, itu semua tiba-tiba dikasih menu, semua dipesen, sebanyak mungkin. Ujung-ujungnya gak bisa ngabisin. Karena lapar itu konteks yang berbeda. Ketika kalau kita kenyang, kita pesennya, ah udah satu aja deh gitu ya. Jadi berbeda banget. Ketika konteksnya berbeda, situasinya berbeda. Nah, positioning juga sebenarnya sama gitu. Kita perlu cari framing itu tadi. Satu contoh lagi, ada, kita semua tahu si post it ya, post it itu yang buat post it note ya. Itu kan, itu juga soal framing. Awalnya mereka mau bikin lem, tapi kok gak nempel banget. Gak nempel dengan baik, gampang banget dilepas. Tapi good newsnya adalah, begitu dilepas gak ada bekas. Kalau di framing sebagai lem susah dijual. Makanya framingnya dirubah, post it itu dirubah framingnya, sehingga ini jadi post it note gitu, yang dimana orang bisa nempelin, terus habis itu ketika dilepas gak berbekas. Jadi punya pasar sendiri. Balik lagi ini masalah framing. Nah, pertanyaannya balik lagi buat kita. Kita ke pertanyaan awal. Gimana caranya kita bisa mempertajam kemampuan kita untuk framing? Disinilah jadi masalahnya gitu ya. Banyak orang udah tahu teorinya, tapi gak bisa jalanin. Begitu jalanin kok gitu-gitu aja, gak komprehensif, gak menarik, gak tajam, dan lain sebagainya gitu ya. Sebagian berpikir, ah saya kurang pengalaman aja kali gitu ya. Gak sepenuhnya salah gitu ya, tapi juga gak sepenuhnya benar. Ada orang-orang yang mohon maaf, tidak semudah itu untuk bisa ngerjain ini. Karena ini, kalau ngomongin positioning, dan banyak kerjaan marketing sebenarnya, ini bukan soal hard skill. Saya pernah bahas juga, saya pernah bahas ini di artikel, di majalah marketeer. Sebenarnya bisa lihat juga di sana gitu ya. Ini bukan masalah hard skill. Banyak pekerjaan job desknya marketing, itu bukan sekedar butuh hard skill aja, tapi butuh soft skill. Karena untuk tahu positioning itu apa, itu adalah hard skill. Gimana cara bikin positioning, itu hard skill, itu technical skill. Tapi bisa menemukan angle, kan tadi kan positioning itu tentang nemuin angle ya. Nah, kemampuan untuk nemuin angle itu adalah soft skill. Butuh orang-orang yang punya soft skill yang tidak kaku. Butuh attitude yang dia terbuka sama pendapat orang dan lain sebagainya. Butuh orang yang punya empathy. Nah, kita lihat dalam hidup sehari-hari kan kita selalu punya keyakinan ya. Dan ketika kita punya keyakinan, dan keyakinan itu kita pegang. Ini kita nggak ngomongin agama ya, tapi apapun yang kita yakini. Kita pegang itu dan kita protect supaya, wah, yaudah ini yang paling benar gitu ya. Nah, orang-orang yang sebegitu megangnya, keyakinan itu akan sulit untuk bisa menemuin position yang benar. Karena balik lagi tadi, nyari positioning itu adalah tentang ngalah, bahwa eh, saya tahu angle saya ini begini, tapi sebenarnya ada angle lain yang jangan-jangan juga menarik. Yang jangan-jangan juga ada benarnya juga gitu. Nah, jadi maka dari itu balik lagi, orang marketing yang kuat itu harus punya attitude yang benar. Attitudenya untuk bisa ngalah, untuk ninggalin sebentar perspektif kita, untuk mampir dulu deh ke perspektifnya orang lain, berempati, eh, kalau saya di posisinya dia gimana ya. Dan itu bukan cuma soal positioning doang. Cari consumer insight, consumer research, ngerti apa yang dibutuhin konsumen. Itu bukan masalah technical skill. Itu butuh, kita mau tahu detailnya, teori, definisi, segala macamnya, tetap nggak akan bisa kalau soft skill dan attitude-nya nggak, nggak, apa ya, tidak punya seperti itu. That's why makanya, orang marketing, kalau saya cari orang marketing, yang saya cari adalah orang-orang yang pemikirannya terbuka, yang nggak ngotot, nggak posesif, nggak overprotective sama idenya, karena tugasnya kita harus selalu bisa ngeliat dari sisi lain gitu. Dan kalau orang-orangnya kaku, dia nggak akan bisa dan akhirnya akan kesulitan kerja di marketing. Oke, ada kuis seperti biasa, pertanyaannya sebagai berikut. Jawaban kuis episode ini seperti biasa juga, bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan ketinggalan selalu ikutin terus marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!